Intro Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang fungsi teks dan logikal 1 Materi pertama yaitu tentang sel absolut terlebih dahulu Jadi ada 3 latihan Ini soal nomor 1, soal 2, dan soal 3 Sebelum kita mengecekkan latihan soal, saya jelaskan terlebih dahulu untuk materinya Jadi sel absolut itu merupakan istilah untuk sel yang alamatnya berada dalam kondisi terkunci Tujuannya adalah agar alamat sel tidak mengalami perubahan saat dilakukan proses autofill Yang selalu menambahkan alamat sel ke sel berikutnya Jadi proses autofill itu seperti ini Nah, ini ke bawah, yang ini ke kanan Jadi caranya menggunakan sel absolut yaitu dengan menambahkan tanda dorar di depan nama kolom atau nomor baris Nah, sel absolut disini ada 3 Yang pertama, sel absolut sendiri Jika tanda dorar terletak di depan nama kolom dan nomor baris pada saat autofill Alamat sel sel selalu tetap Caranya tekan tombol F4 atau Fn plus F4 pada keyboard sebanyak 1 kali Nah, ini contohnya ada A1 ketika saya tekan F4 atau Fn plus F4 sebanyak 1 kali Maka dia berubah menjadi dorar A dorar 1 Yang berikutnya Sel semi absolut baris Jika tanda terletak di depan nomor baris Pada saat autofill, nomor baris akan terkunci Namun nama kolomnya bertambah Caranya tekan tombol F4 atau Fn plus F4 pada keyboard sebanyak 2 kali Contohnya, dia berubah menjadi A dorar 1 ketika saya tekan tombol F4 atau Fn plus F4 sebanyak 2 kali Yang ketiga, ada sel semi absolut kolom Jika tanda dorar terletak di depan nama kolom pada saat autofill Nama kolom akan terkunci, namun nomor barisnya bertambah Caranya, tekan tombol F4 atau Fn plus F4 pada keyboard sebanyak 3 kali Contohnya, disini ada A1 masih sama Ketika saya tekan F4 atau Fn plus F4 sebanyak 3 kali Maka dia berubah menjadi dorar A1 Nah, kita lanjut ke latihan soal Jadi yang utama ini pekarin biasa Disini 100 kali 1, 100 kali 2, 100 kali 3, 100 kali 4, 100 kali 5 Jadi ini seperti biasa, ini 100 kali 1, jadi A1 kali A2 Nah, kita coba tarik ke bawah Nah, harusnya Ini 1 kali A2, bukan 1 kali A2 Jadi, yang kita kunci adalah baris 1 Karena disini, tetap Kita klik 2 kali di B2 Ini Klik di A1 Tekan F4 atau Fn F4 sebanyak 2 kali Jadi, seperti ini Jadi, seperti ini Seperti semula Jadi, ke kanan Format cell Border Nah, yang ini tipis Oke, berikutnya Ini juga sama Jadi, 1 sekali 1 1 sekali 2 1 sekali 3 1 sekali 4 1 sekali 5 Jadi, sama dengan 100 E1 dikali 1 Nah, ini sudah benar Tarik ke kanan Jadi, tariknya Ini tunggu tanda plus Seperti ini Tarik ke kanan Nah, ini 0 Kenapa? Karena ketika tarik ke kanan Maka nanti Bukan E1 Tapi F1 Nah, kita membutuhkan Cell Absolute Yaitu Cell Semi Absolute Kolom Kita yang kunci adalah Kolom E-nya Jadi, klik 2 kali di E3 Klik di E1 Tekan F4 Atau Fn F4 Sebanyak 3 kali Kalau sudah Tekan Tab Nah Dari sini Kita coba Tarik ke kanan Nah, seperti ini Kita rata tengah Ini juga sama Oh, bentar Ini tengahnya Tidak ada ya Nah Oke Lalu yang terakhir Ini pekarian Sama Dikali A9 Jadi 1 Sekalikan 1 Nah, ini sudah benar Ketika saya tarik ke bawah Nah Ini Kurang tepat Tarik ke kanan Juga sama Harusnya Di Di D9 Itu bukan B8 Tapi A8 Nah Ini juga sama Ini juga harusnya Bukan A9 Tapi A8 Maka dari sini Kita kunci Di bagian A8 Klik Di sini Setelah itu Tekan F4 Atau Fn F4 Sebanyak 1 Kali Nah Seperti ini Kita Enter aja Di sini Tarik ke bawah dulu Boleh Saya itu Tarik ke kanan Nah Lalu kita Bentulkan Untuk Format Bouldernya Nah Jadi seperti ini Jadi Jadi yang ini Contohnya Penerapan Sel Semi Absolut Baris Karena Barisnya Dikunci Yang ini Penerapan Sel Semi Absolut Kolom Karena Kolomnya Dikunci Yang ini Adalah Sel Absolut Baris Dan Kolomnya Yaitu Dikunci Semua Materi berikutnya Yaitu Tentang Fungsi Text Disini Ini Latihan Soalnya Saya jelaskan dulu Untuk fungsi Text Jadi fungsi Text Itu ada Tiga Fungsi Live Meet Dan fungsi Right Nah Fungsi Live Yang pertama Digunakan Untuk Mengambil Beberapa Karakter Dari Suatu Data Dengan Posisi Di Sebelah Kiri Data Untuk Rumusnya Sama Dengan Live Kurung Buka Text Disini Ada dua Ada yang Ditik Koma Sama Koma Nanti Diperhatikan Mana Yang Pemisahnya Dilihat Komputer Masing-masing Lalu Disini Ada 6 Underscore Car Jadi Text Ini Adalah Alamat Cell Yang Akan Diambil Sebagian Karakter Number Underscore Car Yaitu Merupakan Jumlah Karakter Yang Diambil Jadi Ini Jumlah Karakter Lalu Yang Kedua Ada Fungsi Meet Digunakan Untuk Mengambil Beberapa Karakter Dari Suatu Data Yang Posisinya Berat Di Tengah Data Untuk Rumusnya Sama Dengan Meet Terus Buka Text Text Ini Adalah Sama Masih Yaitu Alamat Cell Yang Diambil Sebagian Karakter Lalu Titik Koma Atau Koma Berikutnya Ada Stat 6 Stat Ini Merupakan Nilai Numerik Setelah Pengambilan Karakter Yang Dihitung Dari Posisi Sebelah Kiri Lalu 6 Karakter Yaitu Merupakan Jumlah Karakter Yang Diambil Yang Ketiga Ada Fungsi Right Digunakan Untuk Mengambil Beberapa Karakter Dari Suatu Data Dengan Posisi Sebelah Kanan Nah Untuk Lemusnya Sama Dengan Right Kolom Buka Text Text Ini Adalah Alamat Cell Yang Akan Diambil Sebagian Karakter Lalu Ada Titik Koma Sama Koma Nanti Dibatikan Lagi Berikutnya 6 Cars Yaitu Merupakan Jumlah Karakter Yang Diambil Nah Khusus Fungsi Left Sama Fungsi Text Ini Berit Eh Maaf Untuk Fungsi Left Dan Fungsi Mix Perhitungannya Itu Dimulai Dari Sebelah Kiri Jadi Seperti Ini Kosong Ini Kosong Ini Dia Posisi Satu Satu Ini Posisi Dua Strip Atau Tanda Bobong Ini Posisi Tiga Empat Ini Posisi Empat Ah Ini Posisi Lima Enam Angka Enam Posisi Enam Strip Posisi Tujuh Nol Posisi 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 9 Ini Left Sama Mid Untuk Perhitungannya Dari Sebelah Kiri Kalau Right Dia Dari Sebelah Kanan Jadi Angka Lima Ini Posisi Satu Angka Nol Posisi Dua Strip Yang Disini Posisi Tiga Angka 6 Posisi Empat A Posisi Lima Angka Empat Posisi Enam Strip Yang Disini Posisi Tujuh Angka Satu Posisi Delapan Angka Nol Posisi Sembilan Jadi Disini Saya Untuk Left Saya Ngambil Angka 01 Untuk Right 0 Lima Untuk Mid 4 A 6 Kita Langsung Saja Sama Dengan Left Tekan Tab Text A2 Disini Menggunakan Koma Number Karakternya Jumlah Karakter yang Diambil Karena Saya Butuhkan 01 Maka Jumlahnya 2 Nah Setelah itu Tekan Tab Saja Untuk Right Juga Sama Jadi Sama Dengan Right Text Masih Di A2 Jumlah Karakter Yang Diambil Adalah 2 Karena Yang Saya Potok Adalah 0 5 5 Nah Lalu Disini Sama Dengan Mid Nah Text Di Di A2 Ingat Start Number Ini Diitung Dari Sebelah Kiri Karena Yang Kita Potokkan Antara Angka 4 Maka Kita Hitung Dulu Ini Angka 0 Posisi 1 Angka 1 Posisi 2 Step Tata Penghubung Posisi 3 Angka 4 Disini Posisi 4 Jadi Kalian Ketik 4 Jumlah Karakter Yang Diambil Adalah 3 Karena Yang Saya Butuhkan Adalah 4 A 6 Nah Seperti Ini Tekan Enter Kita Block Dulu Seperti Ini Rata Tengah Tarik Ke Bawah Seperti Ini Contohnya Jadi Ini Semisal Untuk Jumlahnya Saya Ambil Satu Maka Dia Menjadi Kosong Ini Juga Sama Nah Jadi Seperti Itu Jadi Yang Saya Ambil Adalah Dua Karakter Oke Ini Kita Butuhkan Dulu Untuk Bordernya Format Cell Nah Oke Jadi Ini Penerapan Fungsi Text Yaitu Fungsi Left Fungsi Mid Dan Fungsi Right Mater Materi Berikutnya Yaitu Tentang Fungsi Logical If Tunggal Nah Ini Datanya Seperti Ini Oke Ini Soalnya Disini Ada Ketentuannya Ketentuan Yang pertama Discon Jika Kuantiti Barang Lebih dari Atau Sama dengan 8 Maka Mendapat Discon 10% Berikutnya Yang B Jika Kuantiti Barang Kurang dari 8 Maka Mendapat Discon 2% Untuk Mencari Jumlah Yaitu Sama dengan Kuantiti Barang Dikalikan Harga Yang Nama Tiga Jumlah Bayar Sama dengan Jumlah Dikulangi Kurung Buka Discon Dikari Jumlah Sebelum Kita Mengerjakan Latihan Soal Kita Saya Akan Menjelaskan Materi Terlebih Dahulu Nah Disini Fungsi Logika If Fungsi Logika Atau Besarat Adalah Suatu Kondisi Yang Menghasilkan Bergantung Pada Benar Atau Salahnya Pengujian Fungsi Logika Memerukan Operator Perbandingan Digunakan Untuk Menentukan Keputusan Berdasarkan Kondisi Tertentu Menggunakan Nilai True Jika Kondisi Benar Atau Terpenuhi Dan False Jika Kondisinya Salah Atau Tidak Terpenuhi Nah Disini Sama dengan Untuk Romosnya Sama dengan If Berbuka Logical Test Itu Memerupakan Kiteria Yang Dijadikan Pembanding Kemudian Ada Value If True Dia Berisi Nilai Yang Akan Dihasikan Apabila Logika Benilai Benar Lalu Ada Value If False Benilai Berisi Nilai Yang Akan Dihasikan Apabila Logika Benilai Salah Nah Kita Lanjut Untuk Pengejaan Latihannya Nah Disini Jumlah Jadi Kasih Kuantiti Barang Digali Harga Nah Tekan Tab Disini Kalian Menggunakan Accounting Nah Disini Accounting Bukan Rupiah Maka Saya Ganti Terlebih Dahulu Untuk Menjadi Rupiah Jadi Ini Juga Bisa More Accounting Format Nah Di Bagian Simbolnya Kalian Cari Rupiah Ini Sudah Ketemu Tekan OK Nah Kita Berada Di Tengah Tengah Tekan Middle Awin Nah Seperti Ini Untuk Diskonnya Sama Dengan Jadi Pakai If Disini Ketatuannya Seperti Ini Kuantiti Barang Lebih Dari Atau Sama Dengan 8 Jadi Kuantiti Barang Itu Yang Ini Nah If Tekan Tab Kuantiti Barang Itu Yang Ini Lebih Dari Sama Dengan 8 Pemisahnya Diingat Pakai Komah Atau Didik Komah Value If True Langsung 10 Persen Lalu Komah Komah Lagi Jika Dia Kurang Dari 8 Maka 2 Persen Nah Setelah itu Tekan Tab Saja Langsung Nah Disini Untuk Menjadikan Format Persen Kan klik Ini Tinggal klik Yang ini Persen Style Nah Disini Kita juga Tekan Ini Bidak Bidak Alin Dan Ini Untuk Jumlah Bayar Jadi Sama Dengan Jumlah Dikurangi Jumlah Dikalikan Dengan Discon Ini Tekan Tab Saja Muncul Seperti Ini Pesannya Kalau Seperti Ini Kan Klik Yes Nah Ini Juga Sama Kita Kasih Accounting Nah Nah Disini Kita Tarik Ke Bawah Nah Seperti Ini Kita Betulkan Untuk Bawah Durnya Dulu Nah Seperti Ini Nah Kita Coba Misalkan Ini Untuk Nama Buku Kupas Tuntas Microsoft Excel 2016 Saya Up Menjadi 9 Otomatis Discon Menjadi 10% Nah Saya Akan Kembalikan Seperti Semula Jadi Seperti Itu Jadi Ini Contoh Penerapan Logical If If Tunggal Materi Berikutnya Sekaligus Materi Terakhir Yaitu Tentang Fungsi Logika If Berjabang Latih Latih Seperti Ini Oke Ini Ketentuannya Jadi Untuk Mencari Barang Jika Kode Barang KI Maka Nama Barang Nama Kipas Yang B Jika Kode Barang Nama Barang Nama Barang Nama Kokas C Jika Kode Barang TV Maka Nama Barang Dengan Televisi D Jika Kode Barang MC Maka Nama Barang Nama Magic Com Sebelum Kita Masuk Kelatihan Saya Akan Menjelaskan Tentang Materinya Sekilas Nah Nah Disini Fungsi Logika If Cabang Jadi Fungsi Fungsi If Dunggal Memiliki Ketebatasan Karena Kondisi Yang menjadi Acuan Hanya Satu Saja Nah Penulisan If Cabang Sama Dengan If Dunggal Nah Ini Contohnya If Dunggal Jadi If Sama Dengan If Logical Test Ini Misalnya Dibatikan Pakai Titik Lalu Value If True Berikutnya Value If Force Nah Ini Jika Satu Kondisi Bagaimana Jika Dua Kondisi Maka Penulisannya Seperti Berikut Nah Value If Force Yang Di If Tunggal Itu Diganti If Logical Test Yang Kedua Nah Disini Ini Maca sama Sama Dengan If Logical Test Satu Misalnya Dibatikan Value If True Yang Pertama Ini Sama Nah Disini Value If Force Di If Tunggal Itu Diganti Dengan If Lagi Jadi If Keremuka Logical Test Dua Lalu Value If True Yang Kedua Lalu Value If Force Baru Yang Tak Kair Jadi Value If Force Itu Hanya Ada Satu Ini Kondisi Dengan Dua Kondisi Nah Bagaimana Dengan Tiga Kondisi Maka Untuk Penulisan If Berjabang Ini Sama Jadi Cuma Membetarkan Value If Force Di If Berjabang Dengan Dua Kondisi Itu Diganti If Logical Test Yang Ketiga Nah Jadi Seperti Ini Jadi If Sama Dengan Sama Dengan If Logical Test Satu Value If True Yang Satu Lalu Dilanjutkan Dengan If Logical Test Yang Kedua Value If True Yang Kedua Lalu Dilanjutkan Lagi Dengan If Logical Test Ketiga Baru Value If True Ketiga Yang Terakhir Baru Value If Force Nah Di Disini Kurung Kurang Satu Bentar Nah Jadi Seperti Ini Jadi Kita Langsung Ke Praktek Nah Ini KI Kipas KL Kulkas TV Televisi MC Ada Magikom Berarti Kita Ketik Sama Dengan If Ikut Barangnya Pertama Disesuaikan Dulu Dengan Ketuduan Yaitu KI Jangan Lupa Petik Dua Karena Ini Adalah Kata KI Busta Kecil Tidak Pengaruh Ya Saya Ketik Kecil Dulu Aja Nah Ini Pemisanya Langsung Nah Disini Pemisanya Pakai Koma Jadi Berikutnya Lalu Value If True Value If True Berarti Kita Isi Dengan Kipas Nah Nah Disini Value If False Kita Lanjut Lagi Dengan If Yang Kedua Logika Atasnya Masih Sama Di C 2 Karena Nanti Kita Tarik Ke Bawah Bekotnya Adalah KL Disini Saya tulis Besar Nah Disini Adalah Kulkas If Lagi Masih Sama Sama Dengan TV Yaitu Televisi Nah Lalu If Lagi Untuk MC Yaitu Magic Com Nah Yang Terakhir Ini Sebagai Value If Force Saya Ketikan Seperti Ini Nah Untuk Kurung Untuk Kurung Tutup Belakang Itu Biarkan Aja Karena Di Excel Secara Otomatis Jadi Kita Tekan Enter Aja Muncul Seperti Ini Kalian Klik Yes Atau Tekan Enter Di Keyboard Nah Kalau Sudah Ini Tarik Ke Bawa Nah Karena Ini Tidak Cukup Maka Saya Menggunakan World Text Nah Seperti Ini Nah Disini Misal Saya Ubah Menjadi MC Untuk KI Otomatis Dia Kembali Jadi Ini Contoh Penerapan Fungsi Logika If Pecabang Nah Sekian Matai hari ini Terima kasih Has Tidak Tidak